selamat datang di channel kavi amaling dengan saya sendiri di video kali ini saya akan membuat tutorial jaringan yaitu membuat topologi jaringan star dengan mengkonfigurasi secara rutin statik ya oke saya akan disclaimer dulu di video ini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker mobile yaitu di Android dan saya install Androidnya ada di PC langkah-langkahnya untuk pengerjaannya tidak jauh berbeda dengan kalian menggunakan handphone Android kalian kalau di video ini saya membuat jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker mobile untuk kalian yang suka atau pengen belajar tentang jaringan dan tidak memiliki komputer kalian bisa menggunakan Cisco mobile ini oke langsung saja buka aplikasi dari Cisco nya sebelumnya aplikasi ini harus terkoneksi dengan internet di handphone kalian karena aplikasi ini saya sudah tampil seperti ini pilih oke terus kita masuk jangan login tapi sebagai tamu base login tunggu sampai beberapa detik pilih new saya disini akan membuat jaringan dengan ada 1 PC 1 switch dan 1 router oke seperti ini kita hubungkan komputer ke switch pilih connect pilih switch nya nah disini pilih kabel kabel pasang di PC lalu pasang di PC lalu pasang ke switch kembali kita hubungkan dari switch ke router pilih 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 pili ini IP router oke selanjutnya buat IP untuk isi ini saya lupa ini pakai selanjutnya seperti ini selanjutnya kita konfigurasi router ini pilih CLI pilih no enter pilih konfigurasi pilih enable dulu enter pilih konfigurasi pilih terminal enter kita konfigurasi router IP router biar terhubung ke PC pilih interface pass internet pilih portnya 0 plus 0 lalu enter masukkan IP nya IP address nya sesuai dengan tadi kita buat 8 1.1 spasi subnet max nya slash 24 itu 255 titik 0 lalu enter selanjutnya pilih no sudan lalu tekan enter tekan enter pilih exit nah terus pilih exit kembali enter ini adalah langkah untuk konfigurasinya router biar bisa terhubung ke PC selanjutnya kita setting PC to desktop kita setting IP nya secara static kita masukkan IP sesuai dengan kita buat 255.255.255.255.0 masukkan default gateway yaitu IP router menjadi default gateway PC lalu jangan lupa kalian save Apple change ya Apple change by to ghost kita buka command from ikan IP config untuk mengecek perintah mengecek berapa nomor IP di PC kita sesuai dengan yang kita setting tadi di PC selanjutnya kita ping ke router IP router yang jadi default gateway PC kan enter oke berarti kita sudah selesai dan berhasil itu tutorial konfigurasi satu router satu switch dan satu PC next di video selanjutnya saya akan menggabungkan dua router satu switch dan satu PC oke terima kasih telah menonton video ini saya doakan kalian set selalu dan dilancarkan reksiknya amin terima kasih setelah setelah hubungan Terima kasih.